Setelah kematian badak putih utara jantan terakhir yang bernama Sudan, yang hidup di sebuah taman konservasi di Kenya pada tahun 2018, perhatian ekstra lalu beralih kepada Najin dan Fatu, dua badak putih utara betina yang masih tersisa. Setiap saat, mereka selalu dikawal oleh ranger bersenjata untuk melindungi mereka dari incaran para pemburu ilegal yang mengincar culap putih mereka, yang dihargai di pasar gelap timur tengah dengan harga yang sangat fantastis. Dengan telah matinya Sudan pada 2018, maka hilanglah sudah harapan untuk mendapatkan keturunan badak putih utara dari Sudan, Najin dan Fatu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ahli untuk membuat Najin dan Fatu memiliki keturunan. Namun sepertinya, awan mendung masih menyelimuti langit harapan bagi eksistensi badak putih utara Afrika yang sedang berada di tepi juran kepunahan.